Ustaz, bagaimana cara ikhlas yang benar-benar sesuai tuntunan Al-Quran? Ya, kita keluarkan surat Al-Ikhlas Betul gak? Cara ikhlas sesuai tuntunan Al-Quran, keluarkan surat Al-Ikhlas Sudah, diikhlas itu asalnya keadaan yang murni, benar-benar yang tidak bercampur dengan motivasi atau keadaan apapun di luar dengan tujuan pokok yang ingin diraih Misal, tujuan kita beribadah kan karena Allah kan? Nyembah siapa? Allah Kata Allah, aku gak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku Maka kalau kita menyembah, nyembahnya nyembah siapa? Allah Tujuan kita pada siapa? Allah Maka jangan pernah nanti ada penyerta-penyerta, motif-motif lain yang menyertai ibadah kita sehingga keluar dari fokus Keluar dari tujuan asal Karena tidak sedikit nanti ada orang yang ingin ibadahnya seharusnya dilihat Allah Karena Allah Ibadah yang dikerjakan karena ingin diperhatikan Allah Sifatnya disebut ihsan namanya Hadis muslim merhadis yang ke-8 Engkau berusaha menyembah Allah Dan merasa diawasi sekalipun engkau tak mampu melihatnya Itu ihsan namanya Nah ibadah yang ingin dilihat oleh makhluk bukan khalik disebut ria namanya Ria itu pengen dilihat orang Bahasa kekiniannya pencitraan Paham? Saudakoh karena pencitraan Bapak ada musjid niftahul jenna Di gede bagi akan renovasi Saya yang tanggung semuanya Saya kasih satu miliar Tapi tolong pasang semanduk dari Sabang sampai Merauke Ini Haji Fulan Nah itu ria namanya Itu mencampur sesuatu dari yang pokok Kalau kita ingin tepikan berusaha lillah Sifatnya disebut dengan ikhlas Orang yang berusaha mewujudkan itu berusaha Namanya muhlis Jama'nya muhlisin Nah kita itu diperintahkan oleh Allah Sepanjang ibadah usahakan yang ikhlas Jadi usaha kita yang dilihat oleh Allah Nanti Allah yang ngasih hasilnya Orang yang berusaha untuk ikhlas disebut muhlis Jama'nya muhlisin Turun surah Al-Bajinah surah 98 ayat 5 Wama umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin Kalau sudah dapat ikhlas itu diberikan oleh Allah dalam hati Kalau sudah ada dalam hati Nggak pamrih Dia nggak mikir apa-apa Yang penting Allah rita Jadi walaupun dia ngasih ketahuan orang Dia juga nggak peduli dengan orang Ada level seperti itu ada Sudah nggak ngaruh Mau puji mau nggak Kadang-kadang dia potong Ya udah 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 Itu mah rizkinya dia aja Ditipin Allah sama saya Kalimatnya itu sudah nyaman Tertanam dalam jiwanya Fokus tujuan ibadahnya lillah Kalau sudah Allah berikan sifat ikhlas itu Berubah dari muhlis menjadi muhlas Ada ikhlas Ada muhlis Ada muhlas Mughlis ada muhlas Kalau sudah muhlas Maka tingkat ini adalah tingkat diantara Diantara Yang tertinggi Dari hamba Allah Yang sulit ditembus oleh setan Jadi setan itu kalau sudah ketemu orang muhlas Dia sudah give up Cerah dia Memang dia masih menggoda Untuk menunaikan tugas gitu kan Tapi tugasnya menjadi formalitas Karena nggak bisa ditembus Itu sudah pengakuan setan sendiri Ada di mana? Di surah 15 ayat ke-40 Quran surah Al-Hijr Surah 15 ayat ke-40 Illa ibadahka minhumul muhlasin Ya Allah aku akan god Setiap anak cucu Adam Dari depan, dari belakang Dari kanan, dari kiri Di kanan, kiri, depan, belakang Itu setan datang Kenapa nggak dari atas? Karena atas itu adalah Bagian dari Allah Untuk memberikan bimbingan Menurut malaikat Kenapa nggak dibawa? Sudah dikubur Kalau sudah dikubur Setan nggak goda lagi Kalau setan masih menggoda mayit Kurang kerjaan setannya Orang udah nggak ada beban ibadah Kok masih digoda? Paham ya? Inilah mukhlas Kalau sudah jadi mukhlas Nggak bisa ditembus Illa ibadahka minhumul muhlasin Kecuali hambamu yang mukhlas Makanya suratnya surah 15 15 itu al-Hijr Hijr itu benteng Jadi kalau kita sudah ikhlas Baik Punya benteng Kita yang nggak bisa ditembus Tetap digoda Tapi bukan berarti Selamanya akan begitu Mesti dipertahankan Pertahankan dengan apa? Dengan jalan Apa jalannya? Jalan besar itu disebut syara Konsepsinya disebut dengan syariat Maka munculnya syariat Jadi untuk ikhlas itu lewat syariat Apa bentuknya? Nanti turunannya lewat ibadah Apa diantara detilnya? Lihat aja Setiap ada kata yang memiming pada keikhlasan Amalannya itu yang mengantarkan pada ikhlas Di mana ditemukannya? Gampang Setiap ada ayat Ada dibuka dengan kalimat iman Iman Maka amalan setelahnya mengantarkan pada ikhlas Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat 3 Kalau kita melatih sholat dengan baik Dapat ikhlas Jangan cukupkan pada yang fardu Karena yang tidak pengen banyak ikhlas pun Lima waktu juga Kalau pengen dapat itu menjadi mukhlas Maka latihan tambah sunnahnya Tahjud bangun Nggak apa-apa malam pertama itu nggak apa-apa Dua rokaat juga nggak ada masalah Nanti setelah menikmati itu akan tambah Empat Witilnya baru satu Sampai nanti sepuluh Witilnya satu, sebelas Ada yang makin enak makin nikmat Jadi dua, tiga Ada yang tiga puluh, sembilan Itu masing-masing mendapatkan kenyamanannya Nanti setelah itu tiba-tiba paginya Sudah syuruk dia Dapat duha lagi perpengahan Dua akhir Rawatibnya Kalau sudah terbiasa dengan sholat sunnah Itu suasana hatinya akan beda Makanya amalnya pun akan lain Itu sholat itu Itu baru sholat Tuh, kaget kan? Al-Fatihah Al-Fatihah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!